Nikita Mirzani ungkap rahasia yang terjadi antara Loli dan Antonio Dodola saat serumah. Terima kasih telah menonton! Karena sering terlibat cekcok dengan sesama artis. Namun kali ini, Nyai tengah menghadapi konflik yang berbeda dengan putri kandungnya sendiri, Laura Mirzani, atau biasa di Sapa Loli. Selain itu, Nikita Mirzani juga tidak menti-menti memberikan sentilan terhadap mantan suaminya Antonio Dodola akibat dari perselisian dengan Loli. Semua ini bermula dari pengakuan Loli yang mengungkap bahwa dia telah diadopsi oleh pria berkebangsaan Jerman tersebut. Kedekatan Loli dengan Antonio membuat Nyai merasa perlu mengungkap apa yang pernah terjadi di masa ketika mereka masih tinggal dalam satu rumah. Unggahan tersebut diunggah melalui akun TikTok ad keluarga kecil di Jerman01. Dimulai dengan Nyai, meminta agar putrinya sepenuhnya mengandalkan ayah sambungnya. Dia merasa diadopsi oleh seseorang, maka mintalah uang dari orang yang mengadopsi dia, meskipun itu tidak mungkin, ujar Nikita. Nikita Mirzani terlihat kecewa dengan tindakan Loli yang lebih memilih untuk memuja Antonio Dodola, bukan ayah biologisnya, Aishwana Seru. Nyai pun membongkar semua yang pernah dilakukan oleh Antonio Dodola dan Loli saat mereka masih tinggal dalam satu rumah. Di rumah itu, pria ini dan anak perempuan saya tidak pernah berbicara, jadi bisa dibilang mereka hampir tidak memiliki interaksi sama sekali. Tidak ada ikatan yang signifikan antara mereka, ungkap Nikita. Mereka sama sekali tidak memiliki ikatan, tidak ada ikatan yang signifikan, tambahnya dengan tegas. Nikita Mirzani memberikan contoh aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah dan anak sambung. Namun, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Loli dan Antonio Dodola. Misalnya, menonton bersama atau berbincang-bincang itu tidak pernah terjadi. Jadi, ketika pria ini masih berada di rumah, Loli berada di kamar di atas, jelas Nikita. Nikita Mirzani bahkan merasa bingung kapan mereka berdua pernah melakukan komunikasi yang intent. Saya tidak tahu kapan mereka berdua berbicara. Mungkin saat pria ini mengantarkan anak perempuan ini pergi sekolah di London. Karena menurut pengetahuan saya, melalui pemeriksaan CCTV, mereka tidak pernah bersama atau berbicara satu sama lain. Ungkap Nikita dengan yakin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!